Desain untuk kontennya, bukan untuk desain visualnya. Desain visualnya nanti. Pastikan dulu teman-teman memiliki sebuah tampilan kontennya itu terstruktur. Kontennya sistematis. Kalau katanya Elon Musk, ketika teman-teman menyampaikan sebuah ide, tampilkan secara ringkas. Itu poin dan mudah untuk dipahamin. Karena untuk itulah teman-teman tampil di depan orang lain. Orang lain berharap dengan waktu yang disisikan untuk menyimak apa yang kita sampaikan, mereka bisa mendapat sesuatu. Mereka bisa bawa pulang sesuatu yang itu bermanfaat buat dirinya. Event 10 menit kah? Setengah jam, satu jam, satu hari, dua hari, satu minggu? Dan ketika nanti berbicara tentang konten, salah satu yang sering saya pergunakan adalah konsep yang namanya AIDA. Tentang bagaimana membuat sebuah konten secara terstruktur. AIDA atau AISA bagi beberapa orang. D-nya diruah menjadi S. Apa itu AIDA? Dan contohnya nanti seperti apa? Nanti contohnya akan saya sampaikan. Secara garis besar AIDA itu berarti attention, lalu nanti ada interest, lalu ada desire, dan juga action. Dalam soal nanti mendesain slide presentasi, ini maknanya apa? Yang pertama adalah attention. Grab attention. Dengan cara apa? Ketika kita punya slide design, maka sering banget kita mendengar istilah don't judge book by its cover. Maka ketika kita memiliki sebuah desain, pasti orang akan menjudge dari bagian covernya. Jadi jadikan covernya semenarik mungkin. Teman-teman punya postingan untuk ke Instagram. Bikin semenarik mungkin. Supaya apa? Orang tergrab. Orang mau berhenti sebentar, orang kemudian ada berhenti sebentar, kemudian mau, wih keren nih. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia akan swipe ke halaman berikutnya, ke next page-nya, next slide-nya. Jadi attention lebih berbicara tentang covernya. Apa yang hal-hal bisa menarik perhatian teman-teman semua? Judulnya bahkan headline-nya bisa dijadikan sebagai sebuah copywriting. Diambil sebuah kalimat yang menarik perhatian. Seperti yang biasa dilakukan oleh media masa. Maka kalau katanya the father of advertising, jika kita punya one dollar, maka investasikan 80 cent-nya adalah untuk membeli headline. Investasikan 80 cent-nya untuk mengatur bagaimana headline bisa semakin keren. Yang pada akhirnya memancing orang untuk berhenti, kemudian menoleh, kemudian mau membacanya. Memancing orang untuk kemudian mau menyimak dari awal. Setelah covernya apa yang dilakukan, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kalau kata Simon Sinek, start with why. Kenapa materinya penting? Apa hal-hal yang bermanfaat dari sana? Apa kemudian yang bisa menjadikan saya merasa ini materinya pas banget buat saya? Apa pain and gain-nya? Apa surga dan rakanya, kalau kata para trainer di Indonesia? Apa surga dan rakanya? Apa yang bisa ditawarin dari sini? Manfaatnya apa? Kalau tidak menyimak apa kerugiannya? Kalau saya melakukan ini nanti apa keuntungannya? Sampai orang kemudian berkata, ini kayaknya saya banget. Jadi disinilah pain and gain-nya disampaikan. Baru setelah orang merasa, ini kayaknya saya nih, ini kayaknya masalahnya saya. Jadi, seperti apa solusinya? Setelah mereka bertanya-tanya, baru kita sampaikan to act desire-nya. Kita sampaikan step by step-nya. Kita sampaikan kemudian langkah-langkahnya. Berapa langkah yang ada di sana, teman-teman sampaikan secara runut. Dan terakhir, tutup dengan action. Call to action. Ada ajakannya, ada summary-nya, ada quote yang relate dengan materi yang teman-teman bawakan, tapi bukan menampilkan visual design, hanya tulisan thank you, atau terima kasih. Terima kasih atau thank you cukup kita ucapkan, tanpa harus divisualisasikan. Kita bisa mengakhiri presentasi kita dengan apa? Dengan quote, dengan summary, dengan konklusi, dengan apapun yang teman-teman ingin ajak audiensnya untuk bergerak ke arah mana, tapi bukan dengan terima kasih atau thank you. Terima kasih atau thank you cukup diucapkan, tanpa harus divisualisasikan. Nanti akan ada contohnya. Seperti apa contoh dari attention, interest, desire, dan juga action. Jika teman-teman sudah membuat kontennya secara runut. Saya kalau biasanya itu adalah sebuah konten yang baru, konten yang saya belum paham banget, biasanya saya akan menuliskan di atas kertas. Saya tidak pernah membuka PowerPoint untuk langsung meracik desainnya ke sana sambil memikirkan kontennya dalam kepala. Yang akan saya lakukan adalah saya membutuhkan kertas, pena, kemudian saya corot-corot kontennya, atau saya mempergunakan sticky note, lalu saya tulis desainnya kontennya. Setelah saya review ulang, saya lihat lagi, sepertinya sudah sistematis, flow-nya sudah asik, buat dinikmatin, baru saya buka PowerPoint, dan saya mulai ngedesain. Dan inilah masuk tahap ketiganya. Maka jangan pernah berbicara tentang desain, kalau kontennya belum lagi sistematis. Pastikan dulu kontennya sistematis, baru teman-teman bikin desainnya. Tujuannya, audiensnya, berapa lama waktunya, apa yang ingin teman-teman sampaikan, lalu create kontennya. Bikin dari awal, dari bagian cover, kemudian pain gain-nya apa, solusinya gimana cara menerjemahkan menjadi lebih ringkas, to the point, dan mudah dipahamin, dan terakhir adalah action, action-nya, baru setelah itu langkah ketiganya, bikin desain visualnya. Maka desain visual tinggal mengoptimalkan apa yang teman-teman akan sampaikan dengan penggunaan apa font-nya, apa warnanya, imagenya tentang apa, layoutnya mau seperti apa, mau black and white kah, mau pakai foto kah, mau pakai faktor kah, font-nya mau menggunakan font bawaan dari laptop kah, atau mempergunakan font di luar dari bawaan laptop yang diinstall dari Google Font, warna-warnanya mempergunakan warna apa, brand identity dari klien kita kira-kira brand identity-nya apa, oh kita ada tentang berbicara tentang recycle, kayaknya warna hijau, coklat akan lebih pas, oh kita berbicara tentang penyelamatan hiu, maka berbicara tentang warna biru, yang mendominasi akan lebih pas, kita berbicara tentang safety, ada warna-warna merahnya, kita berbicara tentang food misalnya, tentang makanan, maka warna-warna oranye, kuning, merah, menjadi bagian dari warna-warna yang akan dihadirkan ke sana. So, penting untuk menjadikan warna bukan sekedar hanya warna bawaan dari PowerPoint-nya, tapi warna sesuai dengan bidang yang mau kita bahas, industri-nya, itu kita masukkan ke sana. Maka pertama, ketika nanti teman-teman memutuskan untuk memilih tema untuk font-nya, maka rumusnya adalah, pilih dua. Satu sebagai headline, satu sebagai body text-nya, dan kedua, font ini dipergunakan dari mulai cover sampai halaman terakhir, ini rumusnya. Pilih dua font, satu sebagai headline, satu sebagai body content. Maka pilih font-font untuk headline adalah font-font jenis tinggi, seperti Anton, Oswald, impact bawaannya laptop, ada Oswald, ada Bebas New yang gratisan, lalu ada font-font jenis lebar, seperti Montserrat, Ezra Bolt, ada Popin, ada Futura Bolt, ada font-font yang seperti besar-kecil, tebal-tipis, Lobster, Abril Fatface. Jadi font-font inilah yang kita pergunakan, sebagai apa? Font untuk di bagian headline. Sementara nanti, font-font yang lebih tipis kita gunakan untuk di bagian body content-nya. Ada Gilson, Arial, Calibri yang bawaan laptop, Franklin Gothic bawaan laptop, ada yang kita bisa download dari Google Font, ada Nunito, Lato, Roboto, Montserrat. Montserrat font favoritnya para desainer, banyak banget dipergunakan ketika mereka jualan template, banyak dipakai Montserrat, Popin juga. Jadi tugas teman-teman pilih dua. Satu sebagai headline, satu sebagai body content. Lalu nanti pertanyaannya, gimana cara menggabungkannya? Gimana cara menjadikan tampilan itu menjadi lebih menarik? Besar kecilnya pas. Antara headline sama body content, besar kecilnya pas. Maka rumusannya adalah golden ratio 1 berbanding 2. kalau untuk penggunaan logo itu 1,1618, maka menggunakan font dengan perbandingan 1 berbanding 1,618 bisa dipergunakan. Tapi daripada angkanya koma-koma, saya lebih sering mempergunakan 1 berbanding 2. Itu yang saya pergunakan untuk membuat semua teks, dari bagian cover sampai halaman terakhir. Seperti apa 1 berbanding 2? Pertama adalah kita tentukan hirarkinya. Jika kita memiliki sebuah buku, bagian terbesar itu ada di mana? Cover. Lalu di dalamnya kalau kita buku ada apa? Ada tulisan di bagian bab satunya. Lalu setelah itu di bagian bab satu ada penjelasannya. Lalu di bagian penjelasan ada footnotenya. Maka footnotenya yang terkecil. Maka sama ketika nanti mendesain slide, tentukan dari yang paling terkecil dulu. Kapanpun teman-teman memiliki sebuah sumber. Referensi. Seperti tadi nama Elon Musk, misalnya ada quote-nya. Lalu ada footnotenya. Ada referensi sumber data dari mana. Maka saya gunakan setiap kali ada sumber data, atau quote referensi, saya pergunakan angka, atau huruf di kisaran 8-14. Di contoh ini saya pergunakan nilainya adalah V-nya 10. Maka tulisan sumber referensi itu ukurannya 10. Mempergunakan perbandingan 1 berbanding 2. Maka 1 berbanding 2 jika sumber referensi footnote satunya, 2-nya adalah body text-nya. Berarti 2-nya tinggal dikali 2. 8-14 dikali 2 menjadi 16-28. Tapi karena mendesain itu bukanlah sekedar 1 berbanding tambah 1 sama dengan 2, mendesain itu adalah sebuah art, sebuah seni, maka tidak serta-merta, angkanya itu langsung saklek. 8 dikali 2, 16, 14 dikali 2, 28. Saya bisa gunakan 14-30. Kenapa 14? Karena misalnya saya punya data yang lumayan banyak, hurufnya atau angkanya lebih kecil-kecil, saya gunakan angkanya 14. Maka kapanpun nanti di bagian body content, di bagian body text-nya muncul, maka angkanya ukurannya tidak lebih kecil dari 14, tidak lebih besar dari 30 misalnya. Atau teman-teman mau naikkan sampai 32 juga boleh, silakan. Kalau untuk postingan sosial media sampai 32 bahkan, kalau untuk di bagian body content-nya. Dan di sini saya pergunakan ukuran 18. Di atasnya body content ada apa? Ada headline, ada judulnya. Maka dikali lagi, 14-30 jadilah 28-60. Misalnya saya gunakan 28-50, dan di sana saya tuliskan ukurannya adalah 32. Dan nanti ketika teman-teman memiliki cover, berarti cover di atas 50, dan di sini saya gunakan ukurannya adalah 54. So, inilah kurang lebihnya. Bagaimana cara kita untuk menjadikan ukuran font pada akhirnya memenuhi kaedah ataupun prinsip lain dalam desain yang namanya adalah hirarki, urutan. Bagian terbesar, yang paling menonjol, yang paling berbeda, akan dibaca pertama kali oleh matanya audiens. Dan nanti ketika teman-teman sudah memilih kira-kira font-nya, sudah dipilih, lalu tugas teman-teman adalah menentukan warnanya. Warnanya silakan dipilih, mana yang mau dimunculkan di PowerPoint sudah ada sekian belas warna yang bisa menjadi referensi. Dan ketika nanti memilih gambar, pastikan teman-teman mengambil gambar dari gambar-gambar yang aman untuk dipergunakan. Gambar yang aman untuk dipergunakan, yang jika lisensinya adalah kreatif common. Ada kreatif common yang macam-macam, ada Pixabay, ada Unsplash, ada kemudian Pexel, yang kreatif common-nya adalah 0. Jadi, teman-teman tanpa harus memberikan atribusi atau kredit kepada sumbernya. Mau dituliskan, feel free. Tidak dituliskan, tidak masalah. Tapi misalnya teman-teman mengambilnya dari FreePik, maka FreePik harus memberikan atribusinya, karena lisensinya adalah kreatif common 2, seingat saya. Di PowerPoint sendiri, jika sudah mempergunakan 365, sudah ada ribuan gambar, image yang diberikan oleh PowerPoint-nya. Sudah ada 3582 ikon yang disediakan oleh PowerPoint jika mempergunakan versi 2019 ke atas. Ini untuk referensi ikon-nya. Baru setelah jadi, font-nya sudah ditentukan, warnanya sudah dipilih, kemudian ikon-ikon gambarnya sudah ada, ngambilnya dari mana. Lalu kemudian konsep desainnya, misalnya sudah dipilih juga, mau pakai dark, mau pakai light, mau pakai gambarnya tentang temanya apa, baru kita ngedesain. AIDA dimulai dengan attention. Ada nama font-nya sudah kita pilih, ada tema warnanya sudah kita pilih, maka jika teman-teman lihat, di awal saya menentukan tema warnanya ada 5. Ada hitam sebagai warna untuk teks-nya, ada warna putih keungu-unguan untuk warna background-nya, ada warna ungu untuk headline, untuk shape, untuk line, untuk grafik-nya, ada warna marun, dan warna biru mudanya. Maka hanya kelima warna inilah yang akan dimunculkan ke dalam desain slide-nya. Gak mungkin tiba-tiba nanti di halaman kesekian, muncul warna ungu, eh muncul warna orenya. Gak mungkin di halaman kesekian, muncul warna hijaunya. Karena untuk warna-warna yang saya pergunakan, hanyalah kelima warna ini. Attention dimulai dengan cover-nya. Setelah cover-nya selesai, kita munculkan ke bagian keduanya, yaitu interest-nya. Dari profilnya kita, siapa kita, ada, mau dimasukkan prinsip juga bisa, mau dimasukkan why-nya juga bisa. Setelah itu masuk ke posisi ketiga, yang namanya adalah desire. How to-nya, langkah-langkahnya. Step by step-nya, pada akhirnya orang mengatakan, paham saya gimana caranya. Dan terakhir adalah, A, action. Menutupnya bukan dengan kata thank you, atau terima kasih. Nanti mau mempergunakan desain yang gelap, kita bisa lakukan itu. Kita mau mempergunakan desain yang cerah seperti ini bisa. Ini desain-desain yang dengan latar belakang gelap. Ini dengan desain yang latar belakangnya adalah terang. Sokapanpun mau dimainkan, teman-teman tentukan dari awal. Konsepnya apa? Temanya mau seperti apa? Dan nanti ketika informasinya lebih daripada satu, disanalah teman-teman pergunakan animasi. Terima kasih. Terima kasih.